Intro Liverpool tampil mengerikan di awal laga Dimana King Nunes tampil gacor dengan mencetak 1 gol indah ke gawang Real Madrid Dan 1 gol oleh Mohamed Salah, Benjema dan kawan-kawan tertinggal 2-0 Eh tapi eh, ternyata ini prank dari Carlo Ancelotti Awalnya Liverpool unggul 2-0 atas Real Madrid Justru anak asuhan Jurgen Klopp babak pelur oleh Real Madrid dengan skor telak 2-5 Dimana Benjema dan kawan-kawan berhasil comeback dengan cukup meyakinkan Alhasil asuhan Ancelotti sampai saat ini belum terkalahkan ketika berjumpa Liverpool 5 gol Real Madrid sendiri dicetak oleh Piniquius Junior dengan 2 golnya Disusul Eder Militaus 1 gol dan Benjema dengan 2 gol Kini Liverpool menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Champion yang memimpin 2-0 Dan tapi malah dikalahkan dengan selisih 2-5 Liverpool juga telah kebobolan 5 gol dalam pertandingan kandang Eropa untuk pertama kalinya Liverpool yang awalnya tampil mengerikan Justru tampil tak berdaya melawan Benjema dan kawan-kawan Padahal mereka unggul 2-0 di awal laga Justru berubah menjadi mimpi buruk bagi anak asuhan Jurgen Klopp Itu benar-benar malam yang tak terlupakan bagi Liverpool dan penggemar mereka Jurgen Klopp selaku pelatih Liverpool mengaku Kesempurnaan timnya pada awal babak pertama Seakan hancur dan terasa seperti sia-sia dalam laga ini Klopp merasa apa yang ia harapkan sebenarnya sudah berjalan sangat baik Terutama pada 15 menit awal pada babak pertama Gol cepat Darwin Nunes dan Mohamad Salah dianggap sebagai awal sempurna Liverpool dalam laga ini Hanya saja mimpi buruk justru datang setelahnya ketika Real Madrid bangkit dan mencetak 5 gol secara beruntun Berbagai kesalahan yang dilakukan lini belakang Liverpool akhirnya harus dibayar mahal pada laga ini Kekalahan telak melawan Real Madrid pun cukup disesalkan Jurgen Klopp Lantaran timnya sebenarnya bisa mendapat hasil lebih baik Klopp meminta para pemainnya untuk segera mengalihkan fokus ke kompetisi Liga Inggris Klopp tak ingin pemainnya terlalu meratapi kekalahan telak melawan Real Madrid pada lag pertama kali ini Ekspelatif brosia Dortmund itu juga berharap pemainnya bisa belajar dari kekalahan melawan Real Madrid Misi tak mudah memang harus dijalani Liverpool jika ingin lolos ke babak perempat Liga Champion Liverpool setidaknya harus menang dengan agregat 4 gol melawan Real Madrid pada lag kedua Jika ingin lolos dari lubang jarum Bukan perkara mudah bagi Liverpool untuk mengembalikan keadaan tersebut Mengingat Liverpool akan bermain di kandang Real Madrid Apalagi catatan rekor pertemuan kedua tim sama sekali tidak memihak Liverpool Dimana mereka tak pernah menang dalam 6 laga beruntun melawan Real Madrid di Liga Champion Alhasil, nasib Liverpool seperti sudah berada di ujung tanduk Seperti kekalahan berat melawan Real Madrid pada lag pertama dini hari tadi dengan skor 5-2 Menarik dinantikan pertandingan pada lag kedua nanti Apakah Liverpool akan membuat kejutan lagi Atau justru asuhan Jurgen Klopp akan diprank kembali? Terima kasih telah mencari Menangkan keadaatan Marlissi lupa Masihilo Rchenov Gull Berkere metros Berkere Dalam Berkere Masihilan